Intro Hey guys, welcome back to my channel Balik lagi sama channel aku Seperti yang udah pernah aku bilang Bahwa untuk minggu depan atau hari ini Aku bakal bikin One brand tutorial yaitu Produknya dari Pixi Ini semua produk yang aku pilih Yang aku suka Dan bakal aku review juga nanti Pas bikin tutorialnya Dan ada beberapa produk Pixi yang udah pernah aku coba Yang ini Yaitu lip cream barunya yang nude Dari Pixi, aku beli dua Dan ini juga si Pixi Aqua Beauty Plus si shadingnya ini Sampai udah habis, namanya disini gak ada Dan tutupnya hilang, gak tau kemana Aku bakal tulis semua produknya Di description box Terus kalo misalkan kalian pengen tau Aku beli dari mana atau shop mana Nanti linknya aku simpen di Description box juga So kalo misalkan udah penasaran Just keep on watching Oke yang pertama Kemarin kan aku udah sempet buka Si eyebrow pencilnya ini Kayaknya ini keluaran baru Karena yang setau aku sih Si warnanya itu pink muda Tapi disini tuh kayak warna ungu gitu Ungu tua Disitu tertulis kalo ini tuh warnanya Brown and black Jadi ada campuran coklat plus hitam Tapi disini aku liat Si warnanya itu kayak pure hitam semua gitu Hanya warnanya gak terlalu hitam pekat Dan bisa diatur teksturnya Segimana kita maunya Dan kayak ini hasilnya Menurut aku ini bagus banget Karena warnanya gak hitam langsung hitam Yang hitam pekat lengket Kayak krim kayak gitu Enggak Itu kering Dan bisa dipakai sesuai kemauan kita Mau pake tebal bisa Mau pake tipis juga bisa Dan ini gak bikin si bulu alisnya Mempel ke kulit kayak gitu Yang pertama Karena aku gak punya primer dari Pixi Jadi aku pertamanya mau pake Pixi Aqua Beauty Protecting Mist dulu Yang ini Aku pake dulu ini Oke Protecting Mistnya Kayaknya udah meresap ke kulit aku Dan sekarang aku mau langsung Lanjut ke BB Cream Disini aku punya BB Cream Bright Fix Yang shadenya beige Sebenernya aku gak tau sih Karena dulu pas waktu Jamannya aku Baru lulus sekolah Aku sempet beli ini Dan itu warnanya natural Aku sempet pake juga Alhasil pas aku pake Walaupun sedikit Itu putih banget Nah sekarang aku mau coba Yang warna beige nya ini Kira-kira ini bakal putih Ke muka aku atau enggak Aku beli yang kecil dulu aja Berhubung hidung aku Ada jerawat Plus pipi aku juga ini tumbuh jerawat Karena aku lagi datang bulan Mudah-mudahan si BB Cream nya ini Bisa memperbaiki gitu Atau bisa menutup si jerawat aku ini Si BB Cream ini ternyata Diformulasikan Dengan Smart Lock Powder Yang artinya Ini udah nyatu sama powder So kalo misalnya kalian Biasanya kalo udah pake BB Cream Suka pake bedak lagi Jadi kalo pun kalian mau pake bedak lagi Boleh Tapi kalo enggak juga Gak apa-apa Aku totolin Sampai jumpa lagi Pake jumpa lagi Atau bisa hill out Bisa Pake jumpa lagi Pakejun In Sekarang Nah karena berhubung si Pixy ini belum mempunyai concealer jadi aku mau pakai lagi si BB creamnya sedikit untuk dijadikan concealer ini loose powdernya aku yang natural beige maksudnya kenapa aku pilih yang ini karena warna beige ini aku samain dengan si warna dari BB creamnya biar nyambung aja gitu Oke sekarang aku bakal baking si bedaknya ini di sini di bawah mata aku aja sedikit nggak aku pakai banyak jadi sedikit aja di sini agar bisa nyetting atau aku munci si BB cream yang tadi aku udah pakai di sini aja semuanya sempat sedikit ya ini sedikit aku pakai di sini pokoknya kalau misalkan kalian pengen pakai banyak juga boleh sesuaikan dengan kulit kalian kalau misalkan kalian kulitnya kering aku saranin enggak usah pakai powder atau enggak usah di baking tapi kalau misalkan kulit kalian sama kayak aku berminyak pakai baking aja mau kalian pakai banyak atau sedikit itu secara kalian tapi menurut aku pasien aja dengan kebutuhan kalian karena kalau menurut aku kalau semakin banyak kalian pakai baking juga jelek nanti kelihatannya dempul dan terlalu untuk keputihan untuk menunggu si bakingan ini meresap ke kulit aku aku mau langsung langsung lanjut ke mata aku pakai jetnya oriental diva nomor 06 masih dari pixie tentunya dan untuk warna packagingnya ini warna pink metal pink kayak gini untuk tekstur dari si eyeshadow nya ini menurut aku agak-agak shimmery gitu nggak terlihat matte atau terlalu banyak glitternya awalnya aku bakal kasih warna transisi yang ini sorry kalau misalkan kameranya agak kurang yang warna transisi ini dan aku bakal tep-tep di all over the lid mata aku oke lanjut aku mau pakai yang si warna pinknya aku akan kasih di bawahnya juga si warna umumnya oke sekarang aku mau langsung ke eyeliner jadi aku mau bikin wing liner tapi nggak bikin panjang-panjang banget ke sini karena nanti juga bakal ketutup lagi sama bulu mata plus ini teksturnya itu sangat cair dan katanya si waterproof jadi aku mau langsung coba aja oke untuk elenal bulu matanya dan untuk semua matanya ini udah udah beres oh sekarang aku mau menghempaskan backingan ini aku mau pakai ini um highlight and shading tapi ini highlightnya menurut aku ini bukan highlight jadi kayak udah kayak powder juga jadi aku nggak pakai aku pakai shadingnya aja oke sekarang aku mau masuk ke blush on disini blush on nya aku pilih yang um shade nya karnasian blam nomor 06 jadi ini warnanya agak peach gitu so nggak akan bikin pipi aku merah tonjok kayak gitu dan ini oke segini aja lah cukup sekarang masuk ke lipstick nya disini aku pakai lipstick yang lasting matte lipstick ini aku suka banget warnanya kayak pink metal gitu loh warnanya seperti ini aku bakal aplikasiin sekarang mudah-mudahan bisa tutup si bibir hitam aku ini oke this is it final look nya gimana menurut kalian dan emm menurut aku sih ini lumayan bagus kalo untuk enot atau jalan-jalan untuk reuni atau emm ke acara face apapun ini natural-natural aja memang menurut aku untuk all product yang aku pakai hari ini aku sangat-sangat senang dan untuk lip cream nya juga ini tuh matte tapi glossy juga ini aku suka banget warnanya semua ekstra natural so thanks buat kalian yang udah nonton video aku kali ini semoga bisa bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk like subscribe and share selamat menikmati dan tunggu video aku selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati